kenapa dewa gitar jaman itu 22 fret pun dia bisa jadi dewa gitu iya mungkin sedangkan sekarang banyak yang main 24 fret tapi gak jadi apa-apa kenapa ya? tapi kalo trader jaman sekarang kan udah fretnya 24 ekstra jumbo ah itu memang karena gaya-gayaan aja iya tapi cuma jadi main di youtube doang iya cuman judong 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 kalo dulu apa cuman fret 2-2 fretnya kecil-kecil mainnya di panggung-panggung gede iya walaupun gua ini pecinta brand kramer gua rasa lu juga pecinta brand kramer kan? rasanya juga pecinta banyak orang di dunia pecinta brand kramer iya tapi ada satu yang orang suka salah persepsi mengenai brand kramer terutama di Indonesia gila, ini pasti lo plastik ya? Coba, 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 coba Coba, coba Coba, 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 coba Coba, 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 co oke coba ya dulu coba dulu spesial jolek nih loh ya emang tapi stabil stabil atau enggak stabil nggak stabil sih cuma ada terdengar sedikit file tapi mungkin memang dari awal aja gitu ya memang dari awal emang dari awalnya sedikit vales gitu kan jadi kalau ada sedikit agak agak fast memang dari awal kita nyetiknya enggak gini gua kasih tahu ekspektasi berlebih berlebih-berlebih ini begini begini-begini kalau cuman lari dikit-dikit dikit-dikit ever spesial iya bener-bener aja lah ya kan kayak lu udah kayak lu udah kaya lu stifaya aja kalau lu merasa diri lu stifai beli banish pia stifai harganya 48 juta sekian berapa 48 juta sekian yang pia onyx black kalau nggak salah nah jangan jangan merasa diri stifai belinya kramer fr apa eh kramer pester klasik fr spesial udah gitu masih bilang tapi ternyata begini nih A itu emang kebanyakan komplain ya kan tapi enggak dana-dana ya iya ya tapi gini gua kasih tahu ya oke ini menurut pendapat pribadi ya nanti abis ini gue akan tanya pendapat gue ya boleh boleh-boleh pendapat gue pribadi kramer kembalinya kramer atau menggilanya kramer di tahun 2022 ini memang tidak lepas dari tren 80-an yang sekarang menurut gua sedang kembali naik tren 80-an yang sedang kembali naik lu ya bukan karena target distributernya bukan bukan ada urusan karena distributernya juga udah goyang-goyang kan nah tapi gini kramer itu oke ya memang gitar yang identik dengan gitar tahun 80-an itu saya setuju karena memang kramer ini saya dengar itu dipakai oleh gitar-gitaris yang gambar-gambarnya di itu tuh masih renyek-renyek gitu loh Oh bukan renyek-renyek sih gambar VAS gambar VAS ya tahun 80-90-an belum kayak SD atau belum 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 apalagi 4k kan ya belum ini masih VAS ya banyak banget yang pakai kramer pada zaman nah jadikan ya gitar-gitar itu sekarang tuh dengan keberadaan musik-musik yang mungkin orang sudah jenduh kali ya dengan sekarang musik-musik kayak oh Neo Soul begini kayaknya tuh setelah dua tahun tiga tahun empat tahun mereka jenduh gitu jenduh udah mulai bosan kayaknya orang-orang ini mereka ingin kembali ke musik-musik musik-musik liar di 80-an aman nah buktinya Stadium Tour di Amerika habis sold out semua Stadium Tour siapa Def Leppard Stadium Tour siapa lagi selain Def Leppard ya Def Leppard sama Motley Crew Sama kemarin Stadium Tour juga pokoknya band-band lawas tuh ya itu maksudnya Stadium Tour apa tuh misalnya belum tahu manggungnya di namanya Stadium Tour berarti manggungnya jadi stadion stadion bola atau rugby atau soccer gitu-gitu yang gede ya bukan stadion futsal penonton cuma 20 dong ya stadion bola ya atau ataupun apa tuh namanya food American Football Madison Square gitu bisa iya kayak gitu-gitu kan ngosot auto 10.000 tiket nah berarti kan orang-orang setelah pandemi ini kayaknya gini mereka selama pandemi itu di rumah main gitar ya di rumah main gitar gini-gini doang nih cuman main begini coba nih ada clean gak suaranya gimana coba di rumah nih selama pandemi nih orang-orang tuh di rumah pandemi mainnya begini terus mainnya nih di rumah nih dua tahun setengah lemes ya jika selama 2 tahun setengah tuh begini mulu begini mulu ya kan badan-badan makin kurus ya kan iya kan cuman pakai cuman pakai calon-cana calon-cana pendek di kolor-kolor di kamar kan terus mereka tuh kayak udah sekarang tuh 2002 menjelang 2023 kayaknya pengen liar gitu loh kayaknya pengen berteriak nih gua pengen keluar gitu kan waktu pandemi kan memang ah main kayak gitu karena udah pandemi udah sepi di rumah berisik lagi diomelin makanya mainnya pelan-pelan tapi sekarang nih kegilaan orang tuh sudah makin tidak tidak terapa tidak 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 terhentikan nah itulah kenapa sebabnya gitar-gitar kramer ini sekarang kelihatannya gua lihat belakangan ini makin merajai makin merajai dan makin sering diposting disini karena memang stoknya itu luar biasa lengkap luar biasa banyak luar biasa banyak dan luar biasa lengkap tinggal kita cari siapa yang akan membeli nah itu itu memang permasalahan baru ya siapa yang mau membeli kita-kita seperti ini gitu kan selain kita ya itu itu memang permasalahan baru tapi gini deh gua mau tes sama lu ya oke kramer peser klasik ini ya 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 dan efek spesial ya yang gua pegang ini warnanya lu lu pegang deh ini warnanya sih memang biru ya tapi mungkin ada nama spesifik radio blue metallic yes dan yang ini adalah purple fashion metallic purple fashion dan ada yang warna merahnya juga waktu itu sudah laku di hari pertama kedatangan itu namanya Scarlet red yes itu dia jadi semua warna-warna warna ini sebenarnya warna-warna yang sama dengan yang digunakan di epiphone muse nah oh iya ijo nya gimana ijo nya itu namanya wonderlust green ada ya di peser semuanya ada karena semua warna-warna di epiphone muse itu dikeluarin tapi memang di peser ini apa warna-warna yang memang identik dengan warna-warna glamour atau warna-warna apa istilahnya 80-an itu ya apa ya lebih ke kayak stifah itu kita ada kan kuning hijau stabilo ya warna-warna berani ya warna-warna berani nah ini itu memang basicnya adalah dari peser tahun 82 basic design itu dari kramer peser tahun 82 yes body-body peser berarti ya bodi peser double hambaker fretnya 222 kenapa cuma 22 karena pada zaman itu kayaknya tahun 80-an nggak ada yang pakai 242 22 sih cukup pada waktu itu ya pada waktu itu karena ini kan mana body original dari kramer peser tahun 82 iya tapi maksudku gini ya kenapa dewa gitar zaman itu 22 fret pun dia bisa jadi dewa gitu iya mungkin sedangkan sekarang banyak yang main 24 fret tapi nggak jadi apa-apa kenapa ya wah tuh saya berat ngomong itu bingung ya nggak tahu ya oke lah oke jadi nggak mungkin pabriknya tidak bisa bikin atau oke lah ya kita nggak tahu ya nah lanjut lagi menurut gua yang unik dari gitar ini gue kasih tahu ya ini adalah salah satu gitar terbaik dibawah 6 juta yang bisa lo beli yang sudah pakai floatroise di tahun itu enggak dong sekarang oh 2022 2022 akhir penghujung 2022 coba sekarang gue tanya ayo lu jawab tanya gue boleh boleh gue tanya berapa harga Ibanez yang pakai tremolo up down di RG 370 di kisaran 7-8 juta termurah termurah ada nggak Ibanez 5 jutaan atau dibawah 6 juta pakai tremolo sekarang ada Ibanez tapi Ibanez Gio nggak pakai tremolo ada tremolo two point bukan floatroise nggak ada sekarang nggak ada ya grggrg nggak ada lu tidur di tahun berapa hahaha nggak ada nggak ada Ibanez tidak ada Ibanez Gio di line up 2022 yang pakai tremolo up down tuh nggak ada ini satu-satunya nggak ada Jackson Dingky Framus Framus Jackson Dingky 4 juta sekian enggak sekarang udah hampir 6 juga sekarang 5 juta 600 yes oh udah naik ya Jackson Dingky JS32 ya 5,6 terus nomor dua sektor Omen Extreme FR 5,9 ya kan dan ini lima berapa ini lima ini 5,7 5,7 ya 5750 ya sekarang saat ini ya saat ini jadi sebenarnya pidana nggak banyak untuk harga dibawah 6 juta gitar yang pakai floatroise dan bermerek ya bermerek nih original original dan ya ada mereknya ya maksud gue bukan bukan brand-brand istilahnya brand-brand buatan ya lokal bukan brand dunia ya brand dunia ya ya itu memang cuma kramer pester klasik Jackson Jackson JS32 Dingky sektor Omen sektor Omen Extreme itu pun sektor Omen Extreme sudah 5,9 harga terakhir kemarin ya nanti masuk lagi sih pasti udah pasti datas 6 nah ini kan baru masuk ya aman tapi dari ketiga gitar itu oke ya yang bentuknya paling mendekati istilahnya mendekati shredder 80an menurut gue tuh kramer pester ini ya memang ini didesain untuk para shredding shredder gitu sebutannya dan juga spesifikasinya pun juga mengerikan sekali tahu kenapa gue bilang begitu boleh karena kalau Jackson Dingky dia bentuknya menurut gue kan dia kan apa bentukannya kan itu kan nggak kayak strut ya kalau ini kan masih kayak seolah-olah bodi strut bulet-bulet ini bodi strut kan kayak bodi strut nih kayak ya tapi disini agak lebih lengkung aja iya lebih lengkung tapi maksudnya kayak bodi strut kan dan ini pun masih bulet gitu loh iya masih bulet nah kalau Jackson kan udah beda tuh bodi dingky bodi dingky kan ini yang lebih mirip sama charvel-charvel jaman itu kramer-kramer jaman itu iya vendor charvel jaman itu iya jaman itu ya jadi menurut gue lebih mirip ini dibandingkan dengan Jackson Dingky iya betul kalau omen ekstrim gue nggak anggap lah omen ekstrim itu kan karena bodinya itu memang dia punya bodi omen ada iya gitar metal kekinian ini lebih kelihatan vintage menurut gue ya iya terus perpaduan warnanya nih antara putih pickup ini sama belakangnya bodi yang kontras tuh menurut gue cakep menurut gue gimana? iya 80-an sekali karena memang banyak sekarang itu untuk brand sekarang itu tidak ada yang main seperti ini warna-warna seperti ini terlalu bertolak belakang tapi terlihat jadi lebih fresh ya kalau sekarang sih mungkin ini pickupnya hitam semua kan iya hitam semua nah ini dibikin putih cuma selaras doang gitu yang berani bikin gini biasanya gitar-gitar setify pertamanya jadi pickupnya warna pink kuning kuning tapi bodinya warna hijau iya cuma dia yang berani tapi ini terlihat kalau menurut gue pribadi dari tiga pilihan tadi ya ini selera ya sekali lagi ini selera aja kalau dari gue pribadi dari tiga gitar itu tadi yang gue sebut yang paling mewakili era 80-an itu adalah glamour Acer Classic FF Special ini betul saya setuju itu menurut gue ya saya juga sama? sama sama karena memang ini fitur yang menurut saya itu keren juga ya ini bukan fitur sih switch ini kan biasanya ini biasanya switch ya tapi kan kalau switch kan biasanya kan kayak agak panjang ini kayak switch ini mini toggle mini toggle jadi 3-way switchnya itu pakai mini toggle luji juga ya pada zaman itu ya untuk bridge untuk middle dan juga untuk posisi neck pickup dengan 2 volume dan 1 master nah juga ini apa namanya ini kan ada 1 volume 2 tone ya ya 1 volume 2 tone jadi lu bisa bisa apa namanya coba lu demoin main kill suite coba 1 volume 2 tone ya boleh boleh jadi posisinya adalah di hambaker yang bawah di bridge itu volume nya kosong ya jadi kayak nah oke ya 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 itu ya jadi lu bisa ini bukan rusak ya tiba-tiba kayak wah ini kok gak ada nyala batnya ininya aja kalau kita naikin nyala tuh kayak gitu jadi ini seperti Les Paul ya ya betul bisa kita bikin karena dia ada 2 volume terpisah kita bisa bikin dia sebagai kill suite seolah-olah ya kan sebenernya kalau Les Paul hibatnya ada 1 tone lagi tone lagi ini kan tone nya gabungan ya ya master tone disebut nah terus apa namanya fitur lainnya dari kita ini yang belum gue sebutin ya itu tadi body nya alder alder dia dia pake alder pake alder nah ini yang menurut gue juga salah satu alasan kenapa dingky itu kalau gak salah JS32 dia body nya gue lupa pake kayu apa itu tapi yang pasti bukan alder bukan alder bukan mahogany bukan ash ya gak tau apa kalau omen pun dia bilangnya disitu katanya mahogany tapi gue gak tau mahogany apa tapi kalau ini dia bilang alder ya dan ini maple neck nya ya bener-bener maple neck ya tapi ini di finish gak di finish ini di finish bukan seperti itu bulet ya bukan ini menurut gue lebih bagus dari bulet tuh ini kayak licin kok tuh ada kilapnya coba lu geser gini bukan kayak bulet atau affinity yang bener-bener digeser dari sudut manapun kusam semua kucet ya ini gak ini kayak ada kilapnya nah terus bagi lu semua yang suka ketinggalan kunci ya aduh kunci ketinggalan ini gak mungkin ketinggalan kan ditaruh disini kuncinya dan bisa di lock ya ini gak mungkin jatuh ini kunci buat buka locking tremolo ini ada lagi kunci buat obeng min ini ya tapi sebenernya diginin juga bisa sih tapi untuk kunci threshold gak ada dia nih gak ada ya kunci threshold dia gak kasih ini dua kunci lah ya dua kunci ini buat atur apa nih satu buat saddle kali ya intonasi atau apa itu harusnya satu kunci ya satu lagi buat apa ya ya gak tau lah lu tanya kremor ya lu tanya aja kremor yang satu lebih kecil lagi ya lebih kecil lagi satu kunci lebih kecil ya fret dua dua ini menurut gua fretnya dibilang gede-gede sekali juga enggak loh ini bukan ini bukan ekstra jumbo loh ini kayaknya medium jumbo medium jumbo 22 medium jumbo nah memang setelah 80an emang ada yang pakai ekstra jumbo gak ada gak ada kan susah karena memang akan terlalu menonjol sekali jadi jarinya itu tidak bisa menarik tapi kalau trader zaman sekarang kan udah fretnya 24 ekstra jumbo ah itu memang karena gaya-gaya iya tapi cuma jadi main di youtube doang iya cuman judong 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 kalau dulu apa cuma fret dua dua fretnya kecil-kecil main di panggung mainnya di panggung-pangg gede kenapa nasibnya bisa beda gitu ya lanjut miss rambo ya oke ya gak ada yang bisa jawab ya nah lanjut ya nah ada yang tanya ini push-pull gak? gua coba ya gua coba ya push-pull atau enggak ya wow tadi ya oke ya ini menjawab gak pertanyaan orang enggak tadi dulu kan ada yang tanya ini push-pull atau enggak gua coba tadi saya juga mau tarik push-pull terus gua copot jadi saya taro lagi diem di ternyata wow nah ini ya eh tapi jangan main-main coba lu liat nih lu perhatikan lagi kalau mau ganti gampang ya enggak lu perhatikan lagi isi daripada knopnya ternyata ini dia menurut gua knop yang bagus serius-serius gua ngomong ini knop yang lumayan oke karena dari bobotnya lumayan berat terus gerigi di dalamnya ya kan gerigi kan supaya dia gigit sama potensio betul tuh ya jadi apakah ini push-pull? jawabannya iya push-pull tuh push pull tapi apakah ini bisa merubah suara pick-up? tidak hanya push-pull aja ya kan? ya coba lagi coba lagi push push tadi gini wih copot nih ternyata ini fitur ya gampang diganti-gantinya lu iya bisa diganti knop lain ya kan? mau gold mau hitam loh sebenernya memang semua semua knop bisa dicopot kalau kemarin ada yang komplain kok knop ini bisa dicopot sih vendor jepang kasian banget lu ya lu sekolah dimana sih? ya kalau gak bisa dicopot lu nyopotnya gimana? ya kan? kecuali ada kunci L nya disini yang kecil buat kunci kalau ini kan yang gak ada seperti ini kan ya dicabut ya dicabut kadang-kadang pake pick di gini ini kemarin saya liat nih teg gitu dan ini pun gue cabut di yang tangan itu pun bisa tuh ya kan? kalau lu gak percaya gue cabut lagi yang sini ya tuh bisa jadi kalau ada yang nanya itu knopnya kok bisa dicopot knop saya ini barang rusak ya lu jangan beli gitar deh ya kesial hidup lu tuh lu gak ngerti apa-apa tapi sok tau ya kan? tapi bisa dituker-tuker dengan Mr. Rambord misalnya oh bisa nih gua tuker ya tuh oh bisa ya tuh gak apa-apa kan sama aja tuh kalau kita gak mau pake juga bisa kan? nah kalau ada yang bilang knop saya gak pang copot itu baru bermasalah coba kalau knopnya gini nih copot gak? enggak copot gak? enggak kalau gak copotnya gak rusak bang bang gak rusak siapa sih namanya tuh orang gua lupa tuh gak tau lupa saya yaudah lah karena cara mainnya kan juga diputar begini ya bukan ditanya iya cara mainnya bukan dicabut-cabut begitu iya jadi gak ada masalah sama sekali disitu iya kasihan lu bisa beli doang tapi gak ngerti ya kan? betul masih mending kalau bisa beli gak ngerti tapi gak komplain tapi kalau udah bisa beli cuma bisa beli gak ngerti tapi banyak komplain lagi udah gak usah beli ya lanjut ya nah kita lanjut kramer passer klasik ini menurut gua bukan cuma punya sound yang enak di overdrive tapi cleannya juga enak kita coba sound clean ya kita coba sound clean coba di posisi semua posisi disini kita coba sound clean guligit Nah, lu bisa denger tadi, kalau ketika dia ada di posisi yang naik pick-up, itu dia katakan kotor ya? Ya, betul. Ya, karena memang gain-nya gede. Gain-nya besar, karena memang guitar shredder. Ya, ya. Memang kan ini Alnico 5, pick-up-nya itu Alnico 5. Dan next profile-nya itu adalah K-Speed Slim Tapper. C? Ya, K-Speed Slim Tapper C. Kita coba di Bridge Pick-up. Posisi clean ya. Nah, kalau ada yang bilang, oh, ini clean-nya nggak enak. Menurut gue clean-nya enak juga. Ya? Enak kok. Tapi nggak dimainin apa lagu, jangan lancar. Memang kita clean humbucker ya gemuk begini. Memang begitu. Nah, ini kan di, apa, naik pick-up tadi ya? Ya. Yang agak kotor ya? Tuh. Kayak ada sedikit over- Distort. Distort sedikit ya. Tapi cara mengaklinya gimana? Gampang. Kalau lu mau dapetin sound yang lebih clean, lu kecilin yang diampli lu, atau lu mainnya lebih pelan. Jadi mid-just ya. Gitar ini bisa apa aja ternyata ya? Oke, 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 oke. Bisa kan? Bisa, bisa. Bagaimana cara kita menggunakan gitar ini aja sih? Kalau lu bilang kramer passer nggak bisa buat genre lain, mungkin lu yang nggak bisa main. Coba nih. Coba. Iya kan? Tapi handle-nya kelihatan nyaman sekali ya. Oh, handle-nya nyaman. Handle-nya doang ya. Handle-nya doang. Iya kan? Kalau tremolo-nya. Tapi nggak, fales kan? Lu coba lihat. Emang tadi tadi fales? Nggak, nggak. Saya lihat nggak fales. Cuman kayak saya denger aja sih. Tapi fales nggak? Kalau denger, fales ya. Kalau lihat, nggak kan? Iya kan? Coba nih. Nggak fales ini? Nggak. Nggak fales? Nggak, nggak. Kalau cuma dikit-dikit lari gampang. Lu bisa atur di fine tuning ya. Di bagian voiltronik di situ ya. Nah, coba sekarang kita cek sedikit. Sound-nya di posisi agak sedikit overdrive ya. Agak sedikit overdrive. Agak sedikit ya? Agak sedikit. Berarti hanya gain-nya tidak full. Tidak seperti distortion. Nggak. Ya, coba ya. Kita coba sound pada posisi sedikit overdrive ya. Oke. Coba. Agresif banget mainnya ya. Coba ya kita laga sedikit. Coba ya kita lanjutkan. enak 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 ngeri ya, tambah booster, tambah booster sekarang tambah booster, boleh ya, tambah booster, oke enak nah ya, dan stabil nggak? coba lagi, A open A, stabil nggak? nah, boleh stabil bener stabil nggak? FR special sesuai dengan namanya nah, stabil nggak? stabil, stabil, stabil nah, kalau ada yang bilang nggak stabil nggak apa-apa, beli dong Ibanez Pia 45 juta, eh 48 juta ya jadi, bukan, iya iya iya, masuk ya minimal Ibanez Ibanez ya prestis-prestis 25 juta 28 lah masih masih, lo pro-lo pro ya jadi, gue kasih tau dong, wajar nggak kalau tadi gue bilang bahwa Kramer Pacer Classic FR Special ini adalah gitar terbaik 80s yang bisa lo beli di bawah 6 juta itu, kata-kata gue tadi wajar nggak? masuk akal dan sangat wajar wajar ya sangat masuk akal karena memang kamu tidak bisa menemukan gitar dengan penampilan seperti ini spesifikasi dan kombinasi warna di bawah 6 juta selain di Kramer karena gitar brand lain mana berani nah, gue kasih tau ya terakhir sebagai penutup ya walaupun gue ini pecinta brand Kramer gue rasa lo juga pecinta brand Kramer kan? saya juga pecinta banyak orang di dunia pecinta brand Kramer tapi ada satu yang orang suka salah persepsi mengenai brand Kramer terutama di Indonesia ya, kenapa tuh? kita ambil gitar hijau sebelah lo gitar hijau ini dia wow ya kita lihat dulu ya, ini adalah sebuah gitar yang sepanjang sudah ada 2 tahun lebih lo ngasih tutup muka lo turunin 2 tahun lebih sudah ada di Nafiri ya, mungkin hampir 3 tahun tapi tidak pernah muncul di video manapun iyalah tidak pernah muncul di video Youtube Nafiri walaupun ada mungkin cuma lo yang main sendiri kan? betul dan hasilnya bagus, kemarin main lagunya BMTH Mantra ya, bagus banget sampe luar biasa ya nah, kenapa Kramer Focus ini tidak pernah gue bahas sama sekali? jadi gini jawabannya adalah sangat simpel karena gue merasa ini gini ya ini pendapat pribadi gue oke lu boleh setuju boleh tidak gak masalah dan gue kasih tau gue ulang sekali lagi gue tidak pernah menjelekan siapapun juga tidak pernah? atau brand apapun juga kenapa? karena baik Kramer Focus ini maupun Kramer Peser Classic brandnya apa? Kramer Kramer, jadi sama-sama Kramer sama-sama Kramer cuman gue mau kasih tau lu ini masukan dari gue pribadi ya ya jangan sampai salah beli Kramer bener jangan sampai apa? sampai salah beli Kramer karena meskipun satu brand yang sama tapi mereka punya tingkatan tipe atau line up gitar yang berbeda-beda jadi ada Kramer yang layak dibeli yang dengan harganya dia itu sudah sangat bagus tapi ada juga Kramer yang menurut gue ya menurut gue nih inget lu gue ini bukan dewa ya betul jadi omongan gue bisa jadi tidak setuju dengan lu tidak masalah cuma kalau menurut gue ada juga yang Kramer yang dinamakan buang-buang duit buang-buang duit ya itu diantaranya adalah mungkin bagi gue itu adalah Kramer Focus ini iya kenapa? kenapa tuh? nah gue jelasin dulu ya gitarnya ada disini kan? ini ini ada disini ada disini dan semua warna ada ya? ada ada warna-warna solid color yang memang cerah-cerah banget dan udah sering jual juga ya sering jual dong ini harganya juga cuma 2,2 juta kayaknya 2,1 tuh 2,2 lah nah ini bedanya nih ini gak di finish nih ya nah perbedaannya gini ya gue kasih tau body yang dipakai sama dia body apa nih katanya? coba dengerin 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 suaranya dengerin denger gak? lu denger gak? ini gue pukul ya oh beda oke enggak enggak lagi biar semua udah denger ayo semua udah denger ya gue gak menyerikan bermanapun juga ini kan sama-sama Kramer iya betul ini gue pukul ya ini American Alder nih apa Alder? denger? ini kayu apa gue gak tau ya ngetok ya jadi gak ngebuk ya ya udah paham belum? kopong-kopong tapi gini memang kalo cuma 2 juta apa yang kita harapkan? iya iya 2,2 apa yang kita harapkan? tuh ya ya sangat beda ya beda-beda ya kan? nanti abis video ini dibuangnya gitarnya ya jangan dijual aja buang oke nah terus kita mesti liat juga hardware yang dipake ya Kramer itu kan gitar super strut sejatinya ya yes gitar shader 80's betul berarti kan dia harusnya memakai pepat-pepat yang di Hot Rod kan? seperti ini kan? Hot Rod Spesial iya dong? betul karena memang waktu itu ini sangat populer sekali ya tapi lucunya di Kramer ini dia malah pake Six Point Bridge yang klasik jaman dulu ya iya bener dan bahkan ini menurut gua liat di belakang liat dia punya tremolo blocknya nah lu liat ya ini seperti yang umum ditemukan di gitar-gitar 900 enggak lah 1,8 1,7 gitu ya iya betul makanya gua selalu punya pendapat bahwa kalo kita beli gitar yang harganya terlalu murah itu untuk belajar katanya belajar anak lu sayang ga sih sama anak lu? iya bener orang tua kalo memberikan anak itu yang terbaik atau yang terjelek? yang terbaik dong agar anak kita bisa melebihi orang tuanya gua kalo punya anak nih eh memang punya ya maksudnya gini anak gua kalo mau belajar gitar gua langsung beliin vendor Amerika bahkan dibelikan apa yang dia mau tinggal ambil Gibson US gitu kan? nah gua ga mungkin kasih dia pake Kramer ini karena gimana dia mau berkembang ketika dibelikan gitar seperti ini kan? dan ini kalo lu ayo tadi kan kita sudah buktikan disini kan ga fales ya disini kan? betul ga? betul coba ini lu printer sekali gua pengen tau tuningnya fales atau ga? udah dicoba sih jawabannya? iya fales pasti ada karena kan memang 2,2 juta iya betul gua ga bilang ini jelek untuk harganya gua bilang gitar fokus ini pantes untuk harganya iya tapi ketika lu mau beli gitar yang cuma harganya 2 juta maksudnya gua lu pikir kembali pikir kembali gitu apakah investasi lu atau uang yang lu sudah pakai untuk membeli gitar itu tuh layak atau nge atau lu cuma buang uang itu ke laut iya betul malah sayang ya oh harusnya gua tambah sekitar 10 juta lagi dapet yang lebih bagus atau mungkin tambah 40 juta lagi ya dapet vendor america iya yang kelas american vintage 2 iya betul coba belakang bagian neck ini kan di finish ya halus kan nah keliatan ga bedanya? coba lu liat beda ini ga ada glossy ya jadi memang ini ini kasar unfinish ya kasar gitu kan ini jauh lebih halus finishingnya betul terus liat tunernya liat tuning mesinnya ya ini tuning mesin ini ya ini gua ga tau tuning mesin apa gitu ini mah masih sering gua liat ya tapi tuning mesin seperti ini ini sangat hampir ga pernah gua liat gitu iya bener bener dan makanya gua coba puter tuh kerasnya bukan lain kadang keras kadang juga terlalu kendor kadang keras kadang kendor jadi dia tidak ada apa kalo orang bilang misalnya kita bilang grover 18 banding 1 14 banding 1 rasio tuner tuh yang dia gearnya itu nguternya enak ini ga ini kayak ya suka suka ati dia aja gitu ya kadang keras kadang terlalu lembek nah tapi untuk harga 2 juta kan wajar ya wajar memang gitar 2 juta memang seperti ini nah maksudnya gua gini ketika mau beli kramer ini murah nih bentuknya nih bagus nih tapi setelah itu lu dapet barang ini dan kemudian lu bilang kenapa kualitas seperti ini ya nah maksud gua jangan sampe persepsi lu tentang gitar kramer itu rusak karena lu beli gitar yang kayak gini betul ya kan terus setelah lu beli gitar kramer fokus 2 juta itu lu bilang kramer jelek ah jangan beli brand kramer itu yang bahaya yang seperti itu kramer kramer parah kramer itu brand kramer tuh gua beli fokus kemaren kramernya fales-fales fret tajem semua kasar kayunya kopong tapi berapa uang yang lu keluarkan? 2,2 juta nah ya jadi maksudnya gua kramer seperti ini itu hanya ketika lu beli dan lu bilang jelek lu tuh tidak punya esensi mengenai brand kramer yang sesungguhnya itu apa isinya ya betul 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 karena di naviri musik sendiri kamu bisa cek di naviri guitar.com ada banyak tipe dan line up dari kramer bahkan ada kan kramer yang 18 juta kan nanti kita akan kasih lihat di video berikutnya di seri star ada kan jersey star kan jersey star bukan main ngerinya ya bukan main ngerinya bukan main ngerinya kramer kramer yang seli 11 juta 12 juta 84 baretta yang vintage semuanya pake simo Duncan pake flow terus ribu itu kramer yang sejati iya jadi kalo misalnya mau berbicara kramer ya minimal ya passer klasik ini itu saran dari gua pribadi loh ya minimal ya terserah lu kalo lu mau beli ini ya kalo menurut gua daripada lu beli ini lu mendingan beli SQO aja SST 600 di harga 2.850 juta jauh lebih proper tapi bukannya berbicara kramer jelek loh maksud gua kalo lu beli kramer paling tidak lu start dari sini lah gitu atau lu oke masih oke lu beli yang barita spesial yang 3 juta sekian kenapa at least dia hardtail iya betul ga ada tremolo jadi dia ga akan fales kan ga akan fales karena kan dia hardtail dia ga ada pair di belakangnya tiket pun cuma satu iya kan itu tipikal dari kramer nah oke gitu paling ga itulah tapi kalo lu mau main ada tremolonya dan yang kurang lebih lu keluarin lah duit sedikit lebih gitu lu dapet older body dapet finish yang jauh lebih bagus body yang lebih oke sehingga lu tuh tidak duit lu tuh ga lu buang ke laut gitu itu menurut pendapat gua betul ga? betul karena memang body yang ini kayak ini bukan kramer banget ya gua ga gua juga ga tau dia kramer kramer apa yang kayak gini jadi ini kayak mungkin dia ngebuat body-body dan juga apa namanya ini spesifikasi yang memang laku aja untuk saat ini memang original ini original loh ya original dari kramer iya betul tapi perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya gitar kalo cuma 2 juta lu lebih baik aware dulu lu tanya dulu ini bagus atau engga ya karena ini menurut pendapat gua pribadi jauh lebih bagus yang 5 juta ini dan apakah ini 2 kali setengahnya itu sorry ini 10 kali bahkan 20 kalinya itu ngeri ya padahal brand yang sama ya brand yang sama kualitas 20 kali lebih tinggi harganya cuma 2 kalinya mungkin nanti akan ada kramer fokus spesial mungkin kramer fokus spesial 1,3 malah turun harganya iya kan nah maksud gua itulah sedikit mengenai kramer brand kramer yang kita bahas di video kali ini iya jadi temanya dari video kali ini bukan kramer peser sebenernya iya tapi gua hanya memperkenalkan kramer peser klasik fr spesial tapi tema dari video kali ini sebenernya adalah dalam satu buah brand hati-hati jangan sampai membeli tipe yang salah ya 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 ya